Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ada yang bilang musum Ada yang bilang teman bu Gak ada ya bu Alhamdulillah ini masya Allah luar biasa Tapi kita ngomong bicara masalah tentang iblis ini ya Dari sejak dulu Sejak manusia diciptakan Dia langsung nih Mengumandangkan genderang perang Bahkan dendam kepada semua keturunan Nabi Adam Termasuki Kita Kita aja mikir bu ya Allah Ya bu ya Tapi ini masya Allah hari ini kita akan membahas tentang tema Temanya adalah Jangan jadi temannya iblis Apa bu Jangan jadi temannya iblis Emangnya ada yang mau jadi teman iblis Gak ada ya bu ya masya Allah Alhamdulillah Nah sekarang supaya kita lebih tau dulu nih ya Lebih mengerti lebih waspada Kita harus kenali dulu nih Siapa nih iblis nih Dengan tipu muslihatnya Musuh kita yang begitu nyata Nah kita coba bahas apakah benar Dulu ini Katanya iblis itu memiliki nama yang berbeda Bahkan dulu iblis ini menjadi makhluk terbaiknya Allah Bahkan malaikat ini pada kagum nih Sama iblis nih Apa benar seperti itu? Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita yang pertama nih Ada Habib Bagir Habib Bagir Ijin waktunya silahkan Habib Silahkan Ya masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenapa disebut Alhamdulillah Alhamdulillah Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan sampai disebutkan Tidak ada satu jengkal Dari atas muka bumi ini Melainkan iblis pernah sujud diatasnya Tidak ada satu jengkal nih Mungkin antara kita duduk sampingnya Tidak sampai satu jengkal Iblis pernah sujud diatasnya Hebatnya iblis Daripada ibadahnya di masa itu Ketaatannya di masa itu Bahkan iblis ini Termasuk salah satu yang diperintahkan oleh Allah Untuk memimpin pasukan-pasukan Ketika dimana mereka menghabiskan para jin Yang menghancurkan muka bumi ini Yang membuat pembunuhan dan lain sebagainya Sehingga ketika semuanya usai Allah ingin diatas muka bumi ini Dikirim khalifah yang baru Yaitu manusia kita semuanya Sebelum itu Iblis ini protes Tapi tidak lewat Lewat langsung Tapi lewatnya daripada para malaikat Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah Ayat 30 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ini jailun fil ardi khalifah Aku akan jadikan kata Allah Di atas muka bumi ini khalifah Pengganti Sebagaimana pemimpin-pemimpin di atas muka bumi Yang memimpin yang berkehidupan di atas muka bumi Cuma iblis ini Ada satu penyakitnya Yang menjadikan kita jangan sampai Berteman dengannya Sebagaimana Walaupun tadinya banyak ibadahnya Tapi ada di dalam diri iblis itu Arti dari kata hasad Atau iri Karena dia diperintahkan untuk memusnahkan Bangsanya di atas muka bumi Ada sisa-sisa yang di gunung Sisa-sisa yang ke hutan Tapi apa Iblis ini Mengatakan kok kita disuruh habiskan Terus ditimbulkan yang baru Makanya iblis itu punya dendam Dendam yang luar biasa Hasad iri Sehingga dia protes kepada malaikat Bilang sama Allah Kok diganti yang baru Nanti bakal ada juga Yang menghancurkan muka bumi ini Maka Allah subhanahu wa ta'ala Menjawab Ini a'lamu malata'alamun Saya lebih tahu Apa yang kalian semua tidak tahu Artinya Allah lebih tahu Tentang bagaimana Ciptaan-ciptaannya Nah ini salah satu Dari hal yang jangan sampai Kita menjadi temannya Dengan apa Dengan kita mengambil sifatnya Kalau temankan nyuri sifatnya Jangan sampai kita menjadi temannya iblis Dalam menyuri sifat Tentang hasad Berapa banyak orang kita Suka ada penyakit hasad iri dengki Tetangganya beli kulkas Dia yang Kedinginan Gitu ya Biasanya gitu Katanya Ustaz Morana Ada tetangganya beli kipas angin Dia yang terputar Muter-muter Tentangganya beli mobil baru Dia yang naik ambulan Stres katanya Ini Masya Allah luar biasa Jadi gitu ya Bibi Kenapa kita gak boleh berteman sama iblis Karena nanti takutnya Menyikapi sifatnya Sifatnya yang hasad Jadi Masya Allah Jadi dulunya nih iblis ini Boleh punya namanya Azazil Dia ini sangat taat kepada Allah Kemudian ketika diusir dari syurga Disebut dengan iblis Matrut min rahmatillah Karena tertolak dari rahmatnya Allah Masya Allah Terima kasih banyak penjelasannya Habib Bagiri Masya Allah Pagi-pagi kita dapat ilmu ya Bu Mudah-mudahan bermanfaat buat semua Alhamdulillah Jawa Bu Biasanya nih Bu Saya mau tanya ya Bu ya Kalau suami nih Pangkatnya Atau mungkin jabatannya udah tinggi Terus pasti uangnya banyak ya Bu ya Seneng gak Bu Seneng ya Bu ya Eh terus tiba-tiba suaminya diganti Sama orang lain Terus kesel gak Bu Protes gak kira-kira Ibu Protesnya gimana Bu Kenapa diganti gitu ya Bu ya Ya Allah ini Masya Allah Begitu juga dengan iblis Bu Ini ternyata katanya Kita pengen tau juga nih Seperti apa protesnya iblis kepada Allah Ketika Allah akan menciptakan manusia yang pertama Yaitu siapa Bu Nabi Adam Yuk kita minta penjelasan dari guru kita Ustadz Muhammad Nur Maulana Silahkan Ustadz Mau dijin waktunya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 5 bulan menuju Ramadan 5 bulan menuju Ramadan 5 bulan Gak terasa lagi Ternyata Kita bahas kali ini Teman-teman Siapa mau jadi teman iblis Siapa mau jadi teman iblis Mau Siapa mau jadi teman usas air Dapat kopi Ada Bentuk Kelanjutan dari tausia Dari Habib tadi Makasih Habib Saya melanjutkan Ternyata Ketika Waiskala Rabu kalil malaikat Sudjuduli ada Mapa saja Duhillah iblis Ternyata Dalam tafsir al-jalal yang disebutkan Ketika Iblis itu mendapatkan Derajat yang mulia Karena Semua tanah budi Muka bumi ini Sudah disujuti Sehingga iblis Diangkat Derajatnya Sederajat dengan malaikat Disimpan di atas langit Tinggallah disana Ketika ada hukum Untuk Memberikan penghormatan Kepada Nabi Adam Ternyata Iblis Tidak sujud Yang sujud Malaikat Tapi iblis Malah Bukan sujud Malah protes Malah protes Bagaimana Bantuk protesnya Dia memilih Bertanya Dan tidak mau sujud Intinya Ia merasa lebih baik Daripada manusia Kalau tadi ada sifat iri Sekarang naik lagi Sifat sombong Dia merasa lebih baik Karena dia diciptakan dari api Sementara manusia diciptakan dari Tanah Yang mana mulia Tanah atau api? Tanah atau api? Tanah Karena ada surat tanah Tidak ada surat api Harga tanah naik terus Harga tanah naik terus Semua yang dikena tanah Akan bagus Simpan tanah Sesuatu di tanah Akan tumbuh sesuatu yang baik Sementara Simpan sesuatu di api Akan Langus Itu yang belum ditahu iblis Ayo kita beritahu iblis Jamaah Iblis malah protes Sehingga Allah menghukum iblis Atas kesombongannya Sekali lagi Menghukum iblis Atas kesombongannya Jangan pernah ada yang sombong Jangan pernah ada sombong Ini bahaya ini Terima kasih banyak Tim islam itu indah Dalam hal ini FD yang mengatur jamaah Jangan bu Jangan marah sama FD nya Kok aku disimpan disini Aku kan tidak lihat masuk kamera Udah diatur Tenang aja Jangan sampai ada timbul kesombongan Ada yang pernah jamaah bilang sama saya Ustadz itu orang kaya Aku orang miskin Tapi aku duduk disini Anda orang miskin yang sombong Lalu Makanya iblis Berusaha Untuk Menghalang-halangi Untuk menuju ke jalan yang lurus Sehingga manusia digoda Dengan berbagai arah Supaya apa Tidak bersyukur kepada Allah Dari depan Belakang Samping kanan Samping kiri Tapi iblis lupa di atas Dan di bawah Mau tahu Berdoa kepada Allah Dan bersujud Sehingga Orang yang berdoa dan bersujud Tidak akan bisa digoda Dilalekan oleh iblis Maka Ayo Kita tunjukkan Bahwa kita adalah orang yang mulia Makhluk yang dimuliakan oleh Allah Sehingga para malaikat pun Memberikan penghormatan Terhadap diri kita Karena atas Kepintaran kita Amin Iblis bisa terbang Kita bisa terbang juga Bisa terbang Naik pesawat Iya benar Ini Masya Allah Tapi ini dia Pak Ustadz Jadi maksudnya Karena rasa sombongnya Iblis inilah Yang membuat iblis ini Jadi Tidak mau sujud sama Manusia Tuhan Rabi Adam pada saat itu Saya Kalau bersama Mas Padli Aku tidak sombong Kenapa begitu Pak Ustadz Karena kelihatan Kalau saya ngomong sama Padli Saya pasti mengarah ke atas Itu bukan sombong Bukan sombong Karena saya pek Ya Allah Jazakallah Terima kasih banyak Ustadz Malanat Penjelasannya Mudah-mudahan bermanfaat Buat semua Alhamdulillah Jaman Ini buat jaman yang ada di studio Dan juga jaman yang ada di rumah Setelah ini nanti kita akan lanjutkan lagi ya Kita mesti tahu nih Siapa musuh nyata kita Bukan malah dari kagum nih ya Bukan malah kagum sama mereka ini Tapi malah kita harusnya Waspada Dan bisa terhindar Dari pasukan yang namanya Iblis Ini Masya Allah Dan buat jaman yang ada di rumah nih Setelah ini kita akan kembali Mendengarkan tosnya dari guru kita Dari Ahmad Ridwan Ustadz Ahmad Ridwan Tentang apa nih Ustadz Ya insya Allah kita akan bahas Sejauh mana sih Sumpah Serapa Iblis Yang dia katakan kepada Allah Begitu dendamnya dia kepada Bani Adam Ini Masya Allah luar biasa Dan juga nanti kita akan ngobrol-ngobrol Dengan bintang tamu kita ya Ini teman saya Bukan temannya Iblis Ada Jangan dikituin Ini teman saya Juara satu Isantarore Nanti kita ngobrol-ngobrol ya Yang di rumah pasti penasaran banget Pokoknya tungguin aja Sekarang waktu kita menikmati dulu Ada sebuah penampilan yang luar biasa Dari kawan-kawan kita Nas Indonesia Silahkan teman-teman Iblis mengutus pasukannya Untuk menggoda manusia Dan yang paling diberikan penghargaan Yang berhasil menceraikan Janganlah jadi temannya Iblis Bertahankanlah rumah tangga Kalunia nikmat Allah Bagaikan separuh agama Janganlah jadi temannya Iblis Bertahankanlah rumah tangga Kalunia nikmat Allah Bagaikan separuh agama Bagaikan separuh agama Bagaikan separuh agama Bagaikan separuh agama